P.S.I.S. Semarang pertahankan 6 pemain asing di putaran ke-2 Liga 1, ini alasannya. Manajemen P.S.I.S. Semarang memastikan 6 pemain asing tetap bertahan di putaran ke-2 Liga 1 2023-2024. CEO P.S.I.S. Yoyo Sukawi mengatakan keputusan mempertahankan ke-6 pemain asing telah didiskusikan dengan tim pelatih dalam beberapa pekan terakhir ke-6 pemain asing P.S.I.S. yakni Lucas Gama, Brasil, Boubacari Diara, Perancis, Gali Freitas, Timor Leste, Taisei Marukawa, Jepang, Fintinho, Brasil, dan Carlos Fortes, Portugal. Dalam 1-2 pekan terakhir sudah evaluasi-evaluasi, P.S.I.S. mempertahankan semua pemain asing, tidak mencari pemain asing baru di bursa transfer kali ini karena semua pemain asing memberikan kontribusi maksimal di masing-masing posisi, kata Yoyo Sukawi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Putra mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarib itu mencontohkan, kontribusi ke-6 pemain asing tersebut di setiap posisi yang memberi efek dan dampak besar bagi permainan tim. Fortes saat ini masuk jajaran top skor, Gali juga pemain ASEAN terbaik, Marukawa main di mana aja bagus, setelah sembuh Fintinho maksimal berkontribusi untuk kemenangan P.S.I.S., diarap perannya sentral dan Lukau juga kokoh serta semalam bisa cetak gol juga, ujarnya. Yoyo Sukawi lantas menambahkan bahwa saat ini klubnya tengah berburu pemain lokal di beberapa posisi seperti striker dan pemain tengah untuk kedalaman skuad. Untuk posisi striker, waktu itu P.S.I.S. dikaitkan dengan dua pemain timnas Indonesia, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Kita cari backup striker, masih cari striker lokal yang kualitasnya tidak kalah dari Fortes dan bisa menciptakan persaingan sehat walaupun memang cari striker lokal tidak mudah. Kemudian juga cari pemain tengah yang bisa menjadi pesaing di arah di lini tengah untuk nomor 8, ujarnya.